Intro Shalom Jemaat Salafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam Wiar Salafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari Sabtu Dengan judul yang baru Pendamaian Horizontal Salib dan Gereja Mari kita baca Etafalan Di Ephesus 2 ayat 13 dan 14 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat Oleh darah Kristus Karena dialah damai sejahtera kita Yang telah mempersatukan Kedua pihak Dan yang telah merubukan tembok pemisah Yaitu perseteruan Paulus menegaskan Bahwa masalah utama Dari permusuhan diantara Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi Adalah bawa kedua kelompok Sama-sama berdosa dan memberontak melawan Allah Orang bukan Yahudi menuju keselamatan Selalu melalui perbuatan Orang-orang Yahudi menerima wahyu keselamatan Allah Melalui kasih karunia Namun pada saman Yesus Perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi Bukan lagi kasih karunia Versus perbuatan baik Sebaliknya sekarang Mereka bertengkar tentang pekerjaan siapa Yang dapat mencapai keselamatan Sementara orang-orang bukan Yahudi berpikir Bahwa inisiatif Perbuatan dan gaya hidup heroik mereka Menempatkan mereka di jalan Menuju keselamatan umat manusia Orang-orang Yahudi berpikir Bahwa mereka yang berada di jalan Menuju keselamatan Keselamatan mereka Karena kepatuhan ketat Mereka pada ajaran Mereka menggenapi hukum Allah Yang telah Allah berikan kepada mereka Dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22 Paulus melihat salib Kristus sebagai perbedaan Menghancurkan penghalang dan tembok Secara vertikal Salib menghilangkan keterasingan Mendamaikan manusia dengan Tuhan Secara horizontal Itu mendamaikan orang satu sama lain Salib menghilangkan permusuhan Dan membawa perdamaian Antara orang Yahudi Dan bukan Yahudi Menjadi mereka Satu manusia baru Bersama mereka menjadi baik suci baru Tempat kediaman Allah Di dalam roh Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton